Terima kasih. Terima kasih. Pengaku sudah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sejak tahun 2019 lalu setelah ditinggal cerai oleh istrinya. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat kita beralih ke Sumatera Selatan. Pemirsa setelah menunggu selama dua bulan lamanya kasus dugaan malapraktik oleh Oknumbi dan di Kecamatan Tanjung Raja, Oganilir Sumatera Selatan mulai menemui titik terang. Disaksikan warga dan kerabat serta pemerintah desa, tim forensik dokus Polda Sumsel melaksanakan proses autopsi bayi Muhammad Agus yang meninggal Agustus lalu setelah disuntik oleh Oknumbi dan desa. Puluhan dokter dan tenaga medis melakukan autopsi selama dua jam untuk mengambil sampel dan mengetahui penyebab terjadinya bayi meninggal dunia. Setelah dilakukan proses autopsi, pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses selanjutnya atas kasus bayi yang baru lahir tiga hari dan meninggal setelah disuntik oleh bidan. Ya, demikian informasi dari Biro Medan saya kembalikan ke Fahada Indi di Jakarta. Baik, terima kasih Wanasari dan sebelumnya juga ada Faraman Hilah dari Biro TV One Surabaya. Terima kasih rekan-rekan, selamat melanjutkan tugas.